Pemirsa Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Hussain Syam meminta polisi segera mengusut tuntas pemilik senjata tajam yang berhasil ditemukan oleh polisi dalam kampus selasa lalu. Pihaknya pun akan memberi sanksi DO kepada mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan hukum. Bentrokan antara fakultas kembali terjadi di Universitas Negeri Makassar di mana fakultas bahasa dan sastra dengan fakultas seni dan desain saling serang pada selasa lalu. Usai polisi membuarkan kedua kelompok tersebut, polisi kemudian mengisir ke dalam kampus dan menemukan sejumlah senjata yang digunakan oleh mahasiswa untuk tawuran. Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Negeri Makassar Hussain Syam meminta agar polisi segera mengusut tuntas temuan senjata tajam di dalam kampus dan segera mencari para pemilik senjata tersebut untuk dilakukan proses hukum. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan rapat dengan pimpinan kampus agar menemukan solusi terkait permasalahan kedua fakultas yang ada di UNM. Kita minta diusut tuntas siapa pemiliknya itu. Supaya jangan cuma sekedar ditemukan, tapi kok tidak ada, tidak ada, tak bertuan itu. Mestinya bertuan itu barang gitu. Lah tentu bukan wilayah kita, tapi itu adalah wilayah keamanan yang tahu bisa mengusut siapa sesungguhnya pula kuning. Ada sekemari yang ditangkap satu, yang ada yang makan satu, ini bisa menjadi pintu untuk membongkar semua itu kalau memang diseriusi. Intinya saya minta serius, petugas keamanan dan kami juga serius. Ia menambahkan, jika polisi telah menetapkan tersangka atas kasus perkelahian ini, pihaknya akan memberi sanksi drop out kepada mahasiswa tersebut. Asyarudin Arpab, Selebes TV